Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas formasi Di Pokemon Red Draw Oke jadi ya seperti yang kalian tau Kalau sekarang Red Draw nya lagi Shiny Mega Garevoil sama Shiny Mega Tiranitar Dari kemarin sebenernya gue dapet Beberapa komentar Yang bilang kalau misalnya mereka mau ngegacar Dua-duanya, Shiny Mega Tiranitar sama Shiny Mega Garevoil Cuma mereka gak tau Untuk formasinya itu bakal kayak gimana Sejujurnya gue sendiri juga Waktu ditanya kayak gitu gue sendiri juga masih bingung Karena kan bisa dibilang ini Perlu dua tim yang berbeda, Shiny Mega Tiranitar Dia butuh Pokemon Rokatok Earth, sedangkan Shiny Mega Garevoil Dia ini butuh Pokemon Beauty Nah tapi, tadi secara kebetulan Waktu gue lagi nge-arena Ternyata gue ketemu nih disini History disini Admiral Ace Jadi disini dia CP-nya 5700 Langsung aja kita replay Nanti bakal kita lanjut Kalau misalnya udah masuk ke pertandingannya Oke jadi disini Sekali misalkan kalian lihat Ini udah masuk ke pertandingannya Dan kalian bisa lihat juga disini Dia pakai Shiny Mega Tiranitar Dengan Shiny Mega Garevoil Jadi ya ini tuh ternyata masih mungkin Untuk pakai keduanya kayak gini Dan kalau misalnya kalian lihat Ini tuh mereka berdua pasifnya sama-sama aktif Karena si Shiny Mega Tiranitar Dia ada dua Pokemon Earth atau Rok Yaitu adalah Mega Diancy Sama si Zygarde Sedangkan kalau misalnya sisanya itu Timnya si Shiny Mega Garevoil Yaitu adalah si Mio Origin Mega Diancy termasuk Sama si Xernef Jadi ya kalau misalnya kalian memang Pengen mainin dua-duanya Ini formasinya tuh salah satunya kayak gini Ya pakai Shiny Mega Tiranitar Sama Shiny Mega Garevoil Intinya kalau misalnya kalian pakai Formasi yang kayak gini Menurut gue kuncinya itu ada di Mega Diancy Karena Mega Diancy disini Itu yang termasuk di dua tipe ini Yaitu dia termasuk Mega Diancy Termasuk Pokemon Beauty Tapi termasuk Pokemon Earth atau Rok juga disini Apalagi disini kan shieldnya di Mega Diancy Disupport sama damage reduction dari si Shiny Mega Tiranitar Sama si Shiny Mega Garevoil gitu loh Makanya ya disini Hampir gak mungkin gue untuk ngepecahin shieldnya gitu loh Disini karena emang shieldnya di dua Ada dua damage reduction gitu loh Gimana mau pecahannya coba kan Terus apalagi disini gue Untuk ini masih ditahan-tahanin kan Ditahan tembok lah Terus abis itu kena charm lah Makanya disini Ya intinya tuh Bagusnya tuh kayak gini ya Formasi kayak gini Dan disini masih disupport-support sama Senna ya Sama Mi Origin Ditambah tanknya itu Ya sebenernya gue juga agak bingung Kenapa jika dia diteliti belahan Tapi mungkin dia merasa Mi Originnya lebih tebel Dan ya Gitu aja Liat disini ultimate gue aja Bener-bener sama sekali Gak ada rasaannya ya Padahal cuma single target doang Ya shield Shieldnya pasti belum pecah Kan shieldnya aja belum pecah Karena ya emang setebel begitu gitu loh Cuma bakal gue menyarankan Untuk kalian ngambil mereka berdua ini Shiny Mega Tirani Terambat Dian Shiny Mega Garevoid Kalau misalnya gak ada Mega Dian Kayaknya sih enggak ya Soalnya disini Ya sorry to say aja ya Karena gue disini kan Selfordnya udah selford buat Jadi Kalau misalnya orang mau ngambil Pokemon yang kayak begitu ya Rata-rata memang udah punya Mega Dian Kalau misalnya Mereka gak ada Mega Dian Disini Ini Ya sorry to say aja Gue gak tau ya Performanya bakal kayak gimana Apakah bakal sebagus Gini atau enggak Kalau misalnya gak ada Mega Dian Karena ya Memang Mega Dian Itu kan Pokemon Mega Bintang sebelas juga Masa kalian mau bikin Mega Dian Untuk mainin Shiny Mega Tirani Terambah Shiny Mega Garevoid Cuma ya Kalau misalnya Memang kalian udah punya Si Mega Dian Terus kalian pengen Memperkuat lagi disini Pakai si Shiny Mega Tirani Terambah Garevoid Ini jawabannya bisa banget Dan Menurut gue Dengan formasi kayak gini Ini kuat banget Dibanding Cuma pake salah satunya ya Dibanding Cuma pake si Shiny Mega Piranita Cuma panggil Oh akhirnya pecah juga Setelah kena ultimate Dari si Siapa Primachio Grey Tapi ya Biarpun pecah Itu kan dia J-Shield kecil Terus habis disini Ini bentar lagi Juga bakal D-Shield lagi Mega Dian C udah mau ulti Dan ya Disini Gue Ngeskip aja lah ya Kalian juga udah tadi Ngeliat waktu di replay Udah pasti gue kalah disini Karena dia Supportnya ada 2 Cuy Gue cuman pake Shiny Mega Tiranitar Dia pake satu lagi Yaitu adalah si Shiny Mega Garevoid Bisa dibilang mereka berdua Jadi Pokemon yang top banget Kalo bisa dibaringin Sama Mega Dian Terus ya Balik lagi Gue juga bilang Dengan Yang sama dengan yang kemarin Kalo misalnya Kalian gak punya Timnya Kalian gak punya tim Untuk Shiny Mega Tiranitar Atau kalian gak punya tim Untuk Shiny Mega Garevoid Mending kalian ngeskip aja Soalnya ya Nanti masih ada Anniversary Surprise Red Draw Nanti bakal ada Pokemon yang lebih bagus Kayak Zama Zenta Dan segala macem Jadi ya mending Kalo misalnya kalian gak mau ribet Pake Pokemon yang bersyarat Kayak gini Mending kalian ngeskip aja gitu loh Masih banyak Pokemon bagus yang lain Kecuali kalo memang Kalian pengen maksa banget Untuk mainin Di antara mereka berdua Shiny Mega Garevoid Atau Tiranitar Itu sendiri gitu Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like Dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax